Kalian pernah tau gak sih, ada sebuah kolam renang yang letaknya di dalam sebuah ruko? Ya ruko, kalian tau ruko kan? Singkatan dari rumah toko. Bangunan yang biasanya gak terlalu besar, dan biasanya dipakai untuk jualan barang atau dipakai buat kantor. Lah, ini kok ada sebuah ruko yang dipakai untuk kolam renang? Ajaib gak tuh, kolam renang di dalam ruko? Pasti banyak yang nanya, emang muat ya? Dan ternyata emang muat-muat aja sih, namanya studio renang. Tempat ini dipakai untuk belajar renang, khusus para bocil, bealita, bahkan batita. Bayi di bawah 3 tahun, kayak Danendra ini, yang umurnya 2 tahun. Wah, ayo kita berenang. Bangun. Kebetulan hari ini jadwal kelasnya Danendra jam 8 pagi. Jadi bangunnya harus pagi-pagi banget, karena harus sarapan sebuah berangkat. Makanya pakai ini. Tuh, ini namanya apa? Hari ini kita mau berenang. Berenang sama? Sama siapa? Kuts dan? Papa. Papa. Dan juga? Menemukan kakak. Sama kakak dan teman-teman. Ini kuda laut. Mana ada kuda laut? TV. Danendra, sedang minum apa? Oh, Danendanya tidak ada. Tidak dijawab, Mama bertanya. Ma? Ya, Danendanya sedang minum apa? I'm ready. Apa ya? Ready? Go! Oke, aku bisa hebat. Nah, duduk. Danendanya, kita sudah mau sampai. Danendanya mau berenang? No! Tidak mau. Tidak mau. Sekarang kita mau Bersama Dan Terima kasih 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 Terima kasih